Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangeran. Nah, hari ini apa teman-teman semuanya? Tentunya sehat ya. Hari ini entang kamu mau bikin WIACOM GULA MERA ALA ANAK KOS. Nah, teman-teman mau tahu resenya hari ini. Tonton sampai selesai. Yang belum sampai, sampai sampai. Sampai, sampai teman-teman. Dan di sini resenya-resenya. Di sini sekelompok bahan yang mau dibikin ya. Nah, saya menyiapkan ini kelapa. Kelapa parut ya, sudah dikukus, kasih garam. Dan ini tepung terigu 100 gram. Tepung mesena 100 gram. Gula pasir 100 sendok makan. Dan ini gula aren, saya pakai 150 gram sejumput garam. Yang ini tergantung manisnya. Teman-teman kalau mau manis, kurangnya aja gula put pasir. Ini nggak usah kasih ya, nggak masalah ya. Nah, ini pengembang 1 sendok teh. Baking powder aktif setengah sendok teh. Oke. Air kelapa. Ini saya memakai 250 ml ya. 250 ml ya. Nah, sekarang saya memasukkan dulu kelapanya. Ini gula merahnya saya adon-adon dulu ya. Ini gula merahnya sudah bersih. Jadi nggak penting saya saring lagi. Masak, tunggu masak lama ya. Ini saya kasih halus semua. Nah, teman-teman kalau nggak mau halus juga boleh ya. Dimakan nanti kuenya ada bendolan-bendolan gula merahnya ya. Ada bendolan gula merah. Ini kalau begini aja juga boleh. Jadi kalau dimakan tuh ada bendolan gula merah seperti makan getuk ya. Getuk singpong tuh ya. Getuk singpong tuh bagaimana? Tetap ada gula merahnya ya. Nah, ini aku bikin begini aja deh. Dia nanti ada sedikit yang dimakan terasa gula merahnya. Nah, ini saya masuk baking powder dan mengembangnya. Saya tambahkan tepung terigu sedikit. Biar ngembang dulu. Ini juga nanti kalau dimasak dia melayas sendiri gula merahnya ya. Lalu kita biarkan dulu dia. Kasih dia ngembang dulu. Selama 5 menit. Biar tahu ya, itu pengembangnya bisa dipakai atau enggak ya. Masih aktif atau enggak ya. Kita bisa tahu. Jadi kalau dia gini ya, pasti dia bisa kembang duluan ya. Tambah lagi biar agak tentara sedikit ya. Kita tunggu 5 menit kemudian ya. Oke, biar dikasih dia kembang dulu. Di sini ya, teman-teman yang mau tahu ya. Triknya juga ya. Ini kok kebanyakan gula merah. Penggembangnya enggak mau kembang ya. Kebanyakan gula merah. Ini kebanyakan gula juga enggak mau ngembang. Jadi kalau kita mau ngembangin ini, taruh di mangkuk aja. Ambil 1 sendok makan tepung terigu. 1 sendok teh pengembang. Tambahkan air. 2-3 sendok secukupnya ya. Baru jadi ini ya. Baru jadi. Ini ditaruh 3 menit aja. Sudah kembang dia. Sudah kembang. Sekarang sekarang kita masukkan tepung terigu ke sini. Dan tepung mesena. Ini pengembangnya kita masukin semua. Karena ini pengembangnya udah ada air kelapa ya. Udah ada air kelapa, air kelapanya cepat. Kalau enggak ada air kelapa, boleh pakai air hangat. Hangat-hangat kuku ya. Kalau mau cepat kembang, pakai hangat-hangat kuku. Kalau kita mau bikin banyak, kan butuh waktu lama. Jadi air kelapanya harus dimasak dulu ya. Aku nanti basi. Air kelapa itu gampang basi. Kalau enggak taruh di kulkas. Nah, ini sudah semua sudah ya. Udah larut. Nanti kalau aduk terlalu lama, gula merahnya hancur semua ya. Saya mau biarin aja. Jadi nanti makan gula merahnya ada lumer-lumer sedikit ya. Ini udah selesai. Saya aduk. Memang ada menggerindilnya ini ya, gulanya ya. Biar aja saya tuang ke sini. Kita tunggu dia ngembang. Bawah dikukus. Oke. Nah, ini tadi adonannya ya. Saya cuma memakai air kelapanya 150 ml. Ini ada sisa 100 ml lagi ya. Sudah cukup. Ini kita biarkan. Sampai dia mengembang, baru kita kukus. Oke. Nah, sekarang ini sudah mengembang ya. Sudah mengembang. Air pun sudah mendidih. Ini ya, air sudah saya masukkan ini. Nah, sekarang sudah masuk ya ke kukusan. Ini saya kukus sampai matang. Tadi lebih kurang 1 jam ya. Saya untuk ngembangkan. Tergantung pengembang masing-masing ya. Cepat kembang, cepat kita kukus. Kalau lambat kembang, ya lambat kukus ya. Tinggal ini nanti tunggu matang. Makan sama kelapa, oke. Kita tutup dulu kelapanya. Sekarang sudah matang. Nah, kok bisa begitu cantik ya? Kayak mertabak ya. Ini saya pun nggak tahu ya. Bisa jadi begini. Bagus banget jadinya. Ini bagus ya sama saya ya. Seperti mertabak. Ini kan kuih seperti kumertabak ya bentuknya ya. Jadinya ya. Sekarang kita udah angkat. Saya matiin api dulu. Inilah bagusnya masak di mitoshiba ya. Ini cara ringkas, cara cepat, cara hemat ya. Memang sama listrik nggak hemat ya. Cuma hemat pekerjaan kita aja. Tidak banyak macam-macam lah ya. Oke, lihat blomerahnya. Blomer ya. Atau mau dibalik ya. Dibalik dia baru kelihatan ya. Dahlah, nggak masalah. Kita potong aja. Nah, dia dibawah ya. Dibawah lembeknya. Jadi sekarang kita potong. Kita taruh ke kelapa. Selesai sudah. Apem gula merah ala anak kos. Nah, teman-teman mau tersenya. Tonton sampai selesai. Tunggu menonton selanjutnya. Terima kasih. Bye. 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 Bye.